Memang dia memang lupa Dan nanya juga mas bektinya Emang dalam kondisi sekarang masih belum sehat Jadi emang dia masih short memory Saat ini gitu Pertemuan yang diniasiasi Dila Makanya ada Tendi Terus kita ajak Rolai juga Ada Nana Ada Riri Terus ya bekti juga gitu loh Jadi Banyaknya kemarin yang kita Jadi udah lama gak ketemu kan Setelah Ambil dua minggu Kemarin ketemuan Dila sama bekti Bahas semuanya gitu loh Jadi sebenarnya mereka ini baik-baik aja Maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan percaraan ini baik-baik aja Tidak ada yang Musuhan, ribut Kenapa? Karena pada prinsipnya Dari awal kan saya sudah sampaikan Bahwa mereka berdua ini sepakat Kalau masalah tersakiti Dua-duanya tersakiti Bukan salah satu Bukan Dila tersakiti Atau bekti tersakiti Dua-duanya tersakiti Tapi kami Dari pihaknya bekti sama Dila ini yang paling utama Jangan sampai anak-anak yang tersakiti Nah pemberitaannya kemarin Sudah mulai ngaco nih Maksudnya Menyerang salah satu pihak Ya paling banyak Dila lah Contoh satu Masalah sumbangan Terkait Raffi Ahmad Memang Bekti kan memang orangnya kan memang Ya suka bercanda Nah dan ingatannya kan belum pulih benar gitu loh Jadi pada waktu kemarin ditunjukin Itu dia seperti itu Itu hanya Bercandaannya dia aja sebenarnya Sebenarnya yang terjadi Bekti tuh tahu Waktu terima uangnya Dipakai buat apa Dan pada saat terima uang dari Raffi pun Itu sudah dikonfirmasi ke Raffi Justru ada videonya Ada buktinya Bahwa Dila Sampai Bekti Ngucapin terima kasih ke Raffi Raffi juga seperti itu Jadi gak bener lah Kalau uang itu dipakai Apa katanya Kemarin beritanya Dipakai Bodila Bukan Bekti gak tahu Itu gak bener Memang dia Memang lupa Ya nanya Pas apa nanya juga Mas Bektinya Emang dalam kondisi Sekarang masih belum sehat Jadi emang dia masih Memori saat ini Gitu Bacu 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 Alasan krusialnya Apa sih Hingga akhirnya Kalau krusial kan gak mungkin Namanya rumah tangga dibuka Intinya Karena prinsip Sebenarnya aku dari 2020 Memang Udah pengen cerai Tapi karena Kita coba lagi Ternyata 2000 Ya kemarin lah Intinya Kayaknya udah gak bisa Intinya karena Mas Bekti Karena prinsip itulah Yang kayaknya Mas Bekti udah gak bisa Merubah Ya udah Artinya Lebih baik kita bisa Baik-baik Pada nanti Terus-terus saling menyakiti Bener Madera ada Tiga alasan yang sebenarnya Kita gak tau tuh Tiga alasan dari mana ya Tiga alasan apa Maksudnya sih Gak ngerti loh Tiga alasan apa Maksudnya sih gak ngerti loh Tiga alasan apa sih Maksudnya gak ngerti loh Ada penyesalan ya sih Setelah mempertahankan Ini pada akhirnya 2020 Dan sekarang Ya enggak Namanya jalan Tuhan Yaudah Kita proseskan Namanya kita kan berharap Namanya suatu pasangan Ibut gak ada yang pengen Sebenarnya Saya juga cerai Gitu gak ada pengennya Tapi ini jalan Tuhan Yang memang Saya harus ngambil Jalan ini dulu Kita gak ada yang tau Nanti jalan Tuhan Kalau memang Apa Nanti saya Gimana mas Putri Kan gak ada yang tau Tapi untuk saat ini Memang lebih baik Kita berdua Apa Hidup-hidup Masing-masing Gitu aja Menurut kasus Mas Putri kan belum sembuh ya Mbak Mbak menanggap kita Ngapang netizen Yang ditulang Boleh memikirkan Mas Putri Gak ada sakit Ya enggak juga Mas Putri bukan yang ditinggal Seruntah-runtah sendirian Saya yakin dia Sama keluarganya Yang penuh dengan kasih saya Melebihi saya Pastinya Tapi saya Sebagai ibu Dari anak-anak saya Pasti saya memikirkan Mantan suami saya Atau sekarang masih suami saya Intinya Terus Pasti saya pikirin Itu misalnya Anak-anak saya Masih nanyain bapaknya Jadi pasti Akan selalu saya pikirin Sudah Komunikasikan dengan anak-anak Kayak gimana mbak Sudah Anak-anak Awalnya sedih Tapi sekarang Dia kayak Udah Kita move on Kita bilang Dua-duanya daripada Kita bisa di hati Bunda sama ayah Emang berpisah Masalahnya di kita Tartinya Kalian tetap anaknya Ayah sama Bunda Ntar kalau ada waktu Kita ketemu Bareng-bareng berdua Ya biasa aja Jadi mereka Nggak ngerasa kosong Tanpa ayah Apakah benar Asuransi itu Menjadi salah satu Pemicu Apisah Enggak lah Kalau asuransi Memang Itu mah Udah kesalahan Ini aja Kesalahan Mas Putihnya Banyak Asuransi Kalau salah satunya Memang Belum Saatnya Mas Putih Dipakai Satu tahun Tapi ini baru 6 bulan Jadi Tiba-tiba Mungkin ya Mohon maaf Agentnya Atau apanya Nggak ngerti Tidak bisa menolong Bukan salah Mas Putih Kalau bukan masalah itu Bukan Jadi Mungkin pertemuan kemarin Kalau kalian Menyepangani Perihal Anak Anak Jadi Pertemuan kemarin Tidak lebih dari itu Sebelumnya Sudah selesai Jadi Permasalahan Anak Sebenarnya Sudah dibahas Kemarin Itu lebih Kepada Ya Curhat aja Terkait dengan Pemberitaan Isu-isu Yang Gak benar Diluar Makanya Saya minta Tolong ya Pada Saya gak ngerti Blogger apa Influencer Atau apa Netizen Yang gak tahu Permasalahan Jangan Menggiring Masalah ini Jadi Seolah-olah Seperti apa Menyalahkan Dila Atau Menyalahkan Beruntung Tidak 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 Kenapa Karena Mereka Berdua Ini Bakti Dan Dila Itu Lebih Menjaga Perasaan Anak Anak Jangan Sampai Anak Anak Tersakiti Kenapa Sebaik Baik Karena Untuk Anak Jadi Jangan Kalian Yang Bikin Hancur Semuanya Justru Netizen Nama Sama Apa Inflation Yang Gak Benar Itu Yang Ngomong Itu Yang Gak Benar Itu Yang Malah Merusak Pemberitaan Dan Merusak Anak Ingat Bagaimanapun Dila Itu Adalah Ibu Dari Anak Anak Jangan Kalian Gak Tau Permasalahan Tapi Kalian Menggiri Masyarakat Untuk Menyerang Dila Karena Saya Sendiri Dari pihak Bakti Tidak Ada Seperti Itu Mereka Baik Tidak Ada Ngomong Gondok Gini Itu Udah Jauh Sebelumnya Jadi Gak Ada Permasalahan Soal Rumah Katanya Kalau Mau Dijual Itu Kalau Rumah Mau Dijual Kesepakatan Mereka Berdua Jadi Tidak Adalah Bukan Kedila Juga Yang Mau Dijual Gimana Kemarin Kita Tawarkan Apa Mau Seperti Apa Kata Bekti Sendiri Juga Setuju Maunya Kita Jual Aja Bun Kita Pindah Ini Gitu Ya Pokoknya Sesuai Kesepakatan Masing-masing Terus Kita Berdua Baik-baik Aja Gitu Gak Ada Masalah Gak Ada Petikaian Gak Gak Ada Gitu Masalah Inginkan Bersama Sejauhnya Seperti Apa Mungkin Sekarang Udah Gak Ada Umbronya Masing-masing Batal Orangnya Gak Mau Ngertinya Gitu Apalagi Udah Tadi Masalah Raffi Udah Clear Jadi Masalah Donasi Clear Dila Tidak Ada Pakai Nia Saya Ingat Tidak Ada Satu Rupiah Pun Dipakai Dila Dan Itu Udah Clear Boleh Tanya Sama Bekti Buktinya Ada Memang Dila Ini Saya Kaget Juga Kemarin Sama Bekti Sama Tendi Dia Rapi Sampai Yang Apa Yang Nyumbang Siapa Tercatat Dengan Rapi Dan Uangnya Juga Kemana Kemana Ada Perintah Bekti Bekti Tidak Mau Dila Disakit Juga Itu Berarti Ngomong Saya Udah Saya Udah Catat Ada Beberapa Nama Kita Akan Lihat Masih Seperti Itu Juga Tidak Ada Cuma 50 Juta Mas Soal Cabut Juga Tidak Rencana Belum Ada Kan Tidak Dijelas Bahwa Proses Ini Tetap Berjalan Kita Lihat Kedepan Seperti Apa Gak Ada Yang Gak Mungkin Misalnya Nanti Juga Putus Misalnya Bisa Tau Tau 6 Bulan 3 Bulan Lagi Kebalikan Gak 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 4 Tau Juga Perc karş